oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada teman-teman yang sudah meng-like video ini dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman baik teman-teman arepati kali ini saya mau membahas mengenai kartu parkir yang terlihat nyeleneh dan konyol yang bertembaran di media sosial dan ini tentunya bikin ngakak ya oke sebelum ke arah situ kita sudah tahu ya bahwasannya parkir itu kadang yang membantu kadang juga meresahkan ya karena ketika kita ada di sisi membantunya ya di sisi membantunya ketika ada tukang parkir maka kita mudah untuk memarkirkan kendaraan dan begitu pula mengeluarkan kendaraan tapi di sisi negatifnya ya kadang mereka mematak harga yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah ya ada juga yang part tukang parkirnya gak bertanggung jawab gitu ya tiba-tiba muncul saat kita hendak keluar dari tempat parkir ya atau ada pula yang bersifat memalak ya dimana ada suatu tempat biasanya minimarket baik Indomaret atau Alpamaret sudah jelas-jelas disitu terpampang parkir gratis tapi nyatanya ya masih ada tukang parkir yang menarik uang kita nah disitulah kejengkelan kita sebagai warga yang ditarik tukang parkir ya oke langsung saja ini ada kartis parkir yang terlihat nyeleneh ada beberapa ini yang nanti akan saya tunjukkan dan saya bacakan juga ya semoga anda menikmati ya oke yang pertama ini parkir motor pantai Sigandu ini tarifnya 5.000 rupiah ini ya ini kelihatannya kayaknya 2.000 ini angkanya tapi ditulisi sendiri menjadi 5.000 rupiah nah sehingga yang punya kendaraan nggak terima juga akhirnya dia ngeluarin uang 2.000 dikasih tulisan 4.000 ini ya 4.000 ditambah 1.000 perak ya jadi ini aslinya uangnya 3.000 jadi nggak kalah-nggak kalah akal ini yang punya kendaraan ini banget ya elah ini kan pas totalnya ada 5.000 salah sendiri bila karacisnya nomor apa nominal parkirnya dimanipulasi ya uangnya dimanipulasi pula kocak abisyo lanjut guys oke ini ada tarif harga parkir khusus bus pariwisata nah ini ada bus pertama 300.000 dan selanjutnya per jam 50.000 wuh mahal amat bus mini jam pertama 200.000 selanjutnya 50.000 alaf atau hayas 150.000 selanjutnya per jam 25.000 mobil atau jeep 100.000 jam pertama dan selanjutnya per jam 25.000 dan ini yang parkir kena harga tarif parkir ini jalan masuk ya jalan masuk jam 8 pagi kena tarif parkir 300.000 wah gak kebayang kalau misalkan di tempat itu ada 10 bus saja ini udah 3 juta rupiah gengs waduh auto kaya ini itu baru 10 bus gimana kalau 100 bus 30 juta buat parkir ruang ya elah mahal amat ya biasanya normalnya kan bus ya 40.000 50.000 setahun saya sih tapi ini 300.000 mahal banget ya oke lanjut Wijaya Grand Center ini nomor B1338 SIH mobil ini ya ini in masuknya tanggal 11 Desember 2017 keluarnya 30 Desember ini taunya aneh ini 1899 loh oke lama banget ini jamnya ini loh guys lamanya ini loh 159.138 jam lebih 38 menit gila berapa tahun ini sehingga totalnya ada 600 juta ya 600 jutaan udah dapet mobil ini ya elah udah dapet mobil mewah pasir fortuner ini ini lama amat ini coba aku hitung ini berapa berapa hari ini 100 159.138 oke aku kalkulator ya aku kalkulator dulu lah ya 159.159.138 tadi oke dibagi per jam ya 24 wih 6000 6000 hari 6000an hari guys berarti ada 6000an hari hari itu ada berapa tahun 20 tahun guys gila parkir kok sampai 20 tahun itu ngapain aja itu parkir mobil apa nah gak tau lah pokoknya ini konyol amat ini parkir sampai segitu lamanya oke next lanjut ya oke pemerintah kota Yogyakarta dinas pariwisata dan kebudayaan UPT pengelolaan kawasan Malioboro ini tahun 2012 ini retribusi parkir sepeda motor kawasan 1 senilai 3000 rupiah nah ini juga manipulasi angka jadi karena ini bayarnya boleh pakai duit ini doang nah ini manipulasinya pakai angka ini jadi kayaknya awalnya 1000 ini kemudian iya uang uang yang ditertera di kartu sparkir ini kayaknya 1000 atau 2000 tapi karena dimanipulasi ya uangnya juga dimanipulasi sampai yang jadi 3000 oke lanjut oke lanjut aneh ini guys pertanggungan keamanan kendaraan kehilangan dan kerusakan kendaraan atau bareng sepenuhnya ditanggung oleh pemilik kendaraan nah ini terus fungsinya tukang parkir apa gitu lah tukang parkirnya gak mau bertanggung jawab ini gimana guys kan aneh gitu kan ya kan tukang parkir harusnya mengganti kalau sepeda motor atau mobilnya hilang kan tapi ini gak mau bertanggung jawab terus fungsinya tukang parkir ini apa kan seolah-olah ini kayak pemalakan gitu kan guys gak berguna tapi minta uang gitu kan dengan embel-embel menjadi tukang parkir tapi gak menjaga kan aneh ini jadi uangnya disini juga dimanipulas yang oleh seribu jadi dua ribu lah ini repot ini lanjut buktisah pembayaran pas PT Polindo Tanjung Perak Tunai motor kemudian nomor polisi nomor polisi I love you kok ada ya elah ini lima ribu mahal amat motor ke lima ribu ini ini yang jadi aneh ini nomor polisi kok bisa I love you itu gimana dan ini terprint gitu guys aneh kan aneh ya nah kemudian karcis tanda parkir kendaraan bermotor mobil lima ribu help help peraturan bisa help apaan help help ya kayaknya ini help sepuluh ribu ya elah nulis help 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 gocah help help ngawur ini lagi karcis hilang kena denda 30 ribu lo kok bisa ini coba ini masuknya tanggal 7 Mei 2016 tarif sekali masuk 2 ribu segala bentuk kehilangan dan kerusakan barang dan kendaraan bukan merupakan tanggung jawab ya keraton ini sama kasusnya kayak tadi gak mau bertanggung jawab lah pokoknya karcis hilang 30 ribu lah loh giliran motor hilang gak mau ganti rugi kan aneh udah gak mau bertanggung jawab karcis hilang masih di jendela lagi ya elah ini udah ada yang beruntung ini nih yang tukang parkir selanjutnya kartis parkir yang seikhlasnya ini kartis parkir kendaraan bermotor futlan area nomor polisi AE2404 jumlah helm 2 RP seikhlasnya kalau seikhlasnya ya 100 100 rupiah perak boleh ya tapi helm hilang ditanggung sendiri ini masih mending daripada tadi motor hilang gak ditanggung pihak parkirnya gak ditanggung juru parkirnya tapi ini yang ditanggung sendiri helm hilang guys ya ya karena seikhlasnya ya ini masih mending lah ya kemudian pantai legon prima anyer ini bis besar 700 ribu wisata pantai anyer dihebohkan tiket parkir seharga 700 ribu guys udih mahal amat emang ya udih ini tapi gak disebutkan sampai jam berapa ini nah kalau ternyata sampai sana kecewa gak jadi gak jadi ke pantai wisatanya kan ya ya rugi besar lah bayar 700 ribu ini sumpah ini parkir termahal di indonesia di indonesia kayaknya ya elah ini ada juga carcis parkir yang konyol ini guys carcis parkir mobilnya dicoret ya motor tapi 10 ribu 10 ribu ini kalau mobil malah berapa juga gak tau tapi gambarnya masih pakai mobil kan aneh ini ya motor tapi gambarnya pakai mobil nah ini kok aneh kalau parkir harusnya sesuai apa yang tertera di carcisnya juga harus sesuai dengan yang diterapkan kalau nilainya 5 ribu ya 5 ribu gak usah dicorot-corot ini gak modal ini ini lagi juga yang konyol seri A nomor 408 pemerintah kota malang retribusi parkir khusus perdana nomor tiga tahun 2000 berapa 2015 sepeda motor 2000 sekali parkir 3000 rupiah 2000 ini 2000 apa 3000 2000 kok dibaca 3000 padahal ini juga tertera di printernya kan aneh ini membingungkan membagungkan kota lanjut lanjut pandurata pujasera parkirnya rp 5000 tapi tulisannya kok 3000 rupiah kan koca ini ya jadi nanti kalau saya parkir ini saya juga bingung bayarnya 5000 apa 3000 kalau tak kasih 3000 mau protes situnya juga marah karena tulisannya 5000 mau tak kasih 5000 ya gak sesuai dong karena disini tulisannya 3000 oke dan kita coba baca perhatianya karstis parkir ini hanya berlaku satu kali parkir oke itu sudah umum ya di tempat-tempat parkir memang seperti itu dua jangan meninggalkan karstis parkir dan barang berharga di kendaraan nah ini memang betul ya oke tiga segala kehilangan atau kerusakan kendaraan atau barang pada kendaraan eh pada kendaraan adalah menjadi tangguh jawab pengemudi atau pemilik kendaraan ini juga gak bertanggung jawab ini pak capek-capek parkir bayar sudah dipaserahkan tapi tidak bertanggung jawab ya tukang parkirnya ini kan merugikan ini guys parkir cuma menata kendaraan doang ini sama aja pengulikan ya oke itulah beberapa karstis parkir yang nyeleneh dan kocak yang saya di Indonesia semoga video ini menghibur terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati